Oke Bapak Ibu, lanjut lagi disini saya akan membahas soal-soal review pembelajaran, soal dari Pratera Otsim PKB ya ini bodul belajar mandiri dengan materi senyawa organik dan anorganik pada bidang ilmu ipakimia baik, langsung saja ke soal nomor 1 ya, perhatikan tabel di bawah, nama senyawanya etana rumus molekulnya C2H10 kemudian yang kedua, glukosa rumus molekulnya C6H12O6 yang ketiga, karbon dioksida rumus molekulnya Cu2 dan keempat, kalsium pospart rumus molekulnya Ca3 PO4 2, ya, kalsium pospart berasalkan tabel di atas manakah yang merupakan senyawa organik ya, yang A1 dan 3 yang B1 dan 2, yang C2 dan 4 yang D1 dan 4, yang E2 dan 3 oke, disini klunya adalah senyawa organik nah, senyawa organik itu adalah golongan besar senyawa kimia yang glukulnya mengandung karbon dan berasal dari makhluk hidup ya, mengandung karbon kecuali dia karbida, karbonat dan oksida karbon nah, berarti disini yang oksida karbon yang 3 udah salah kemudian yang 4, tidak mengandung karbon berarti juga salah nah, sehingga senyawa organik itu yang benar adalah 1 dan 2 yaitu etana dan glukosa karena mengandung karbon jadi jawaban yang B oke, lanjut soal nomor 2 tubuh manusia tersusun atas senyawa organik dan senyawa anorganik baik senyawa organik maupun anorganik memiliki peranan yang sangat penting sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam tubuh manusia berikut ini peranan senyawa organik atau anorganik dalam tubuh manusia kecuali A. Ammonia sebagai senyawa utama yang berperan dalam proses eksersi tubuh manusia B. DNA yang berfungsi dalam menyimpan dan menentukan karakteristik biologis manusia C. Kalsium Pospat sebagai garam pembentuk utama tulang dan gigi E. Sodium Chlorida berperan dalam mengatur kesimbangan cairan darah E. Asam Chlorida sebagai sat yang membantu mekanisme kerja lambung peranan senyawa organik dan anorganik dalam tubuh kecuali diminta jawabannya disini adalah yang A. Ammonia sebagai senyawa utama yang berperan dalam proses eksersi tubuh manusia ini bukan senyawa utama ammonia itu kan dihasilkan dari apa namanya pecahan protein yang kita makan kemudian nantinya akan diurekan menjadi urea sehingga itulah yang menyebabkan kenapa urin kita baunya pesing kan gitu dari sini asalnya jadi bukan dia berperan dalam apa namanya sebagai senyawa utama dalam proses eksersi tubuh manusia oke lanjut soal nomor tiga kerangka suatu mobil terbuat dari baja yang merupakan campuran antara besi dengan karbon dalam teknologi baja lebih banyak dipilih daripada besi berikut ini yang merupakan perbedaan antara baja dengan besi kecuali A. Baja memiliki bentuk yang tetap tahan suhu panas B. Baja cenderung isolator panas sedangkan besi konduktor C. Baja lebih kuat daripada besi D. Baja lebih tahan karat daripada besi E. Baja lebih kuat meredam getaran daripada besi oke kita cari clue yang disini adalah perbedaan baja dan besi ya ini dia tapi minta kecuali kita lihat satu satu baja memiliki bentuk yang tetap tahan suhu panas oke tahan suhu panas nah ini yang salah baja cenderung isolator panas ya baja itu bukan isolator ya tapi konduktor panas dia bisa mengantarkan panas maupun juga bisa mengantarkan arus listrik berarti yang B sudah salah kelihatannya oke lanjut soal nomor 4 ban kenaraan yang beroperasi di hutan belantara tanahnya berawa jalannya berliku memerlukan kekuatan ban yang tahan slip tahan goresan dengan bebatuan tahan terhadap tekanan beban yang berat ban kenaraan tersebut sangat cocok bila dibuat dari bahan A. karet campuran B. karet sintetis jenis NBR C. karet elami D. karet sintetis jenis IIR E. karet sintetis jenis CR untuk karet sintetis jenis NBR itu cocok untuk apa namanya untuk karet sintetis jenis NBR itu tahan dia terhadap minyak dan oli sehingga sering digunakan sebagai bahan pembuatan sil mesin berarti ini bukan ya tahan terhadap beban berat berarti jawabannya adalah yang D oke lanjut soal nomor 5 perhatikan beberapa penyataan berikut transfer aksat aktif ion kalium dan natrium dalam memperhatikan membuatan listrik membran 2. asam karbonat dan basah konjugasinya sebagai buffer dalam darah manusia 3. ginjal dan perporu bersama dengan sistem penyangga membantu mengendalikan komposisi asam basah dalam tubuh manusia 4. kerja hormon adrenalin dan glukagon pada pengaturan pengaturan kadar gula darah berdasarkan pernyataan di atas manakah yang merupakan proses homostatis dalam tubuh manusia A. 1 dan 3 B. 1 dan 3 C. 2 dan 4 D. 5 benar E. 4 saja oke ini cluenya adalah proses homostatis dimana homostatis itu adalah mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konsan agar tubuhnya dapat berfungsi dengan normal meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam maupun di luar tubuhnya nah ini yang pernyataan 1 ini betul ya pernyataan 2 ini juga betul dia sebagai buku per darah kemudian yang 3 juga betul nah yang salah itu yang 4 ini yang salah ya kerja hormon adrenalin dan doagon pada pengaturan kadar gula darah nah itu salah berarti jawabannya adalah B. 1, 2 dan 3 oke nomor 6 perhatikan gambar berikut gambar di atas menunjukkan salah satu proses pembuatan keramik mengapa proses tersebut perlu dilakukan A. untuk mengubah tekstur bahan B. untuk menurunkan masa bahan C. untuk menurunkan kadar air pada bahan D. untuk menaikkan kerenggangan pori bahan E. untuk mempercantik tampilan keramik jawaban ini adalah untuk mengubah tekstur bahan itu jawaban yang A oke lanjut soal nomor 7 adikkan tabel di bawah baja dengan mendulis yang 20 x 10 10 pascal manfaat untuk pegas untuk peredam kejutan pada kendaraan bermotor karet dengan mendulis yang 0,05 x 10 10 pascal manfaatnya untuk mainan anak ketabel 3 nilon dengan mendulis yang 5 cocok untuk tali busur panah 4 kayu dengan mendulis yang 1 cocok untuk kasur berdasarkan tabel di atas pemanfaatan bahan yang benar sesuai dengan mendulis yang masing-masing bahan adalah ini yang 4 ini sudah jelas sekali salah ya kayu kalau untuk kasur kan nanti kaku sekali jadinya tidak nyaman untuk ditiduri berarti yang 4 salah jawaban yang benar adalah 1 betul 2 betul juga 3 juga betul berarti yang D itu 2 dan 3 oke demikianlah pembahasan soal review pembelajaran 3 dengan materi senyawa organik dan anorganiknya ini jangan lupa bagi bapak ibu yang baru bergabung untuk subscribe ke channel ini dan aktifkan tanda loncengnya biar nanti ketika saya upload video-video pembahasan soal berikutnya bapak ibu mendapatkan notifikasi pemberitahuan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan mari kita diskusikan di kolom komentar dan semoga video ini bermanfaat terima kasih terima kasih